. Monumen Anglurah Panji Sakti Dalam perjalanan ide Anglurah Panji Sakti yang beranjak remaja, dari kerajaan Gel-Gel menuju Denbukit, beliau bertemu dengan Ida Hyang Panji Landung di Batu Mejat. Ida Anglurah Panji Sakti didudukan di pundaknya, lalu berdiri semakin lama semakin tinggi hingga dapat ditunjukkan batas, batas wilayah kekuasaan Ida Anglurah Panji Sakti pada masa kejayaannya nanti sebagai pendiri kerajaan Buleleng. Pembangunan jalan baru berupa shortcut dilengkapi dengan Monumen Penghormatan untuk pendiri kerajaan Buleleng di tahun 1660 yakni, Gusti Anglurah Panji Sakti atau Kibarak Panji Sakti. Sosok yang menjadi cikal bakal kerajaan Buleleng ini tersurat dalam lontar sebagai raja pertama yang memimpin kerajaan di wilayah utara Bali. Berdirinya patung ini untuk menginatkan masyarakat Buleleng khususnya generasi muda agar selalu menghormati sejarah dan memuliakan peran kesejarahan Kibarak Panji Sakti. Kejayaan dan beradaan Igusti Anglurah Panji Sakti sebagai seorang raja yang hijaksana dan sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Dengan bukti-bukti yang ada sampai sekarang, tidak bisa dilepaskan dari perjalanan beliau. Jejak-jejak dari perjalanan Kibarak yang sampai sekarang terukir indah dan penuh makna serta mengandung nilai sakral terutama adalah jejak yang berada di wilayah pergayaman. Yaitu jejak Kibarak ketika membuka bekal untuk makan bersama pengawal dan ibundanya, Ayu Pasek, di Tirta Ketipat. Kisah Tirta Ketipat ini pun melegenda sampai sekarang. Dalam kisah itu diceritakan, Kibarak bersama rombongan hendak membuka takilannya seusai menapaki jalan bertangga yang bernama Batu Mejan, tepat berada di belakang Kura Tirta Ketipat sekarang. Perjuangan Kibarak sampai mendapat gelar Igusti Anglurah Panji Sakti menjadikan dinamika perjalanan perjuangan yang membangun bumi buleleng menjadi sebuah kerajaan yang disegani. Baik oleh rakyatnya, sahabat-sahabatnya, dan apalagi para musuh-musuh kerajaannya. Semua ini dibuktikan dalam catatan babat, register, dan cerita-cerita rakyat yang berkembang. Salah satu konsep yang ditularkan oleh Kibarak Panji Sakti, yaitu konsep menyama Braya yang di awal dibentuk melalui Laskar Teruna Goatnya. Dalam Laskar ini dibangun dengan sejumlah komunitas, baik komunitas Islam Jawa, Islam Bugis, Cina, dan warga masyarakat Hindu Bali. Makna filosofi dari ini adalah bahwa Panji Landung adalah sebuah sumpah yang diungkapkan sebagai sebuah janji penguasaan untuk Bali Utara atau Den Bukit. Artinya di ketinggian wilayah Pegayaman sekarang, Kibarak Panji Sakti membuat sebuah sumpah untuk menguasai semua yang dilihat dari wilayah Bebukitan Pegatepan Pegayaman dengan nama Sumpah Panji Landung. Dan sumpah tersebut dibuktikan dan menjadi kenyataan. Sampai sekarang tempat bersumpahnya Kibarak Panji Sakti menjadi wilayah Pegayaman, yang sejak awal diperintahkan sebagai penjaga wilayah keamanan Kerajaan Bulele. Juga sebagai tempat hunian dan garapan, sampai di perbatasan tabanan, yakni Desa Kembang Merta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!